selamat datang di channel dan di video saya masih bersama saya sang ahli cupang yang belum dapat gelar kira-kira alasan teman-teman peliharaikan cupang selain hobi apa ya nah salah satu faktor orang untuk memeliharaikan cupang karena adanya kontes nah di video kali ini saya akan mengenalkan kategori warna yang sering dijadikan kelas dalam penilaian kontes jadi tetap stay di video ini dan jangan lupa subscribe channel DD Tirta serta tekan tombol loncengnya dan ikuti instagram saya F2 Fambeta yuk langsung saja simak yang pertama adalah dasar terang jadi warna dasar terang adalah ikan cupang dengan warna dasar terang atau satu warna mempunyai sedikit gradasi tetapi tetap satu warna ya contohnya adalah merah kuning putih platinum gold dan lain-lain tetapi hanya satu warna itu saja jadi ini kategori yang sangat-sangat umum atau yang pertama kali digunakan karena warna-warna gradasi seperti warna-warna ikan koi ataupun ikan black series baru-baru muncul di tahun 2010-an nah itu dia ya jadi kita langsung saja yang kedua adalah dasar gelap intinya sih sama ya dengan dasar terang tadi tetapi dasar gelap mempunyai warna dasar gelap nah perbedaan inilah yang sangat-sangat mencolok dari warna dasar terang warna dasar gelap seperti namanya warna ini mempunyai satu warna gelap tetapi tetap satu warna dengan sedikit gradasi contohnya adalah biru, hitam, dan chopper atau tembaga jadi intinya warna dasar itu hanya mempunyai satu warna ingat hanya mempunyai satu warna atau gradasi tetapi tetap dengan satu warna itu contohnya sih irit-irit yang sedikit ada pada black super black ataupun super red seperti itu ya nah setelah mengerti tentang warna dasar kita lanjut dengan bebas terang nah untuk cupang bebas terang warnanya itu cupang dengan warna terang disertai kombinasi warna lain dan warna terangnya lebih mencolok ya itu contohnya seperti cupang red koi hellboy, nemo, maupun banyak cupang lain ya seperti apa ya fancy-fancy putih, biru gitu maupun blue rim termasuk juga dalam kategori bebas terang nah selain warna tadi penilaian dari foam maupun mental ikan juga tetap dinilai ya jadi itu hanya warna-warna saja oke kita lanjut ke warna yang terakhir yaitu bebas gelap sama seperti bebas terang bebas gelap juga mempunyai warna gradasi tetapi dengan warna gelap yang lebih dominan jadi bebas gelap adalah cupang dengan warna gelap dengan kombinasi warna lain dan warna gelapnya lebih dominan contohnya yaitu armageddon black series black series banyak ya seperti samurai, black samurai terus black mamba avatar dan lain-lain lah pokoknya oke seperti biasa untuk memperjelas perbedaan antara dasar terang, dasar gelap, bebas terang maupun bebas gelap saya sudah membuatkan semacam tabel perbandingan lah antara keempat ikan yang sering dikonteskan menurut kategori warna nah berikut adalah tabelnya silahkan disimak baik-baik ya nah ini adalah dasar terang ya jadi hanya satu warna terang dengan sedikit atau hampir tidak ada gradasinya nah yang ini adalah dasar gelap satu warna gelap dengan sedikit atau hampir tidak ada gradasinya walaupun ada hitam-hitamnya sedikit nah ini adalah dasar terangnya eh bebas terangnya maksud saya warna terang dengan kombinasi warna lain tetapi mempunyai gradasi full tetapi warna terangnya lebih dominan dan yang terakhir adalah bebas gelap warna gelap dengan kombinasi warna lain dengan gradasi full atau banyak kombinasi tetapi warna gelapnya lebih dominan oke mudah-mudahan teman-teman mengerti perbedaan-perbedaan atau kategori warna cupang yang sering dikonteskan nah sampai disini dulu video kali ini jika kalian suka silahkan like dan jika bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya apabila ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar maupun ke instagram saya F2 Fan Beta jangan lupa subscribe channel DD Tirta dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini saya Tirta Famin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!